yo 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 what's up my bro masih selamat datang di channel nonton doll anjay hahaha kali ini nonton doll mau review film yang berjudul tapi sebelum itu jangan lupa kalian pencet tombol subscribe nya dan diaktifkan loncengnya guys supaya setiap nonton doll upload video terbaru tidak ketinggalan pastinya itu yo 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 hahaha oke enggak usah berlama-lama lagi langsung aja kita ke filmnya cek it out di awal cerita kita bakal diperlihatkan pada seorang pria yang mana pria tersebut bernama yungi ia sedang pergi mencari tempat kos-kosan karena baru saja ia pindah ke kota tersebut lalu tibalah ia di kos-kosan tersebut dan ia lalu mencoba memanggil dan mencari pemilik kos-kosan akan tetapi ia tidak menemui siapapun namun ia mendengar suara pemersatu bangsa dan ia mencoba mendekatinya akan tetapi ia melihat ada dua orang yang sedang melakukan wikwik melihat hal itu yungi pun terkejut lalu ia kembali ke halaman dan kemudian memanggil pemilik kosan namun ternyata yang sedang melakukan wikwik itu adalah ibu pemilik kosan dan juga anak yang kos di tempat tersebut mendengar ada suara yang memanggil ibu kos pun bersiap dan lalu menghampiri suara tersebut lalu tidak lama mereka berbincang ibu kos pun mengajak yungi ke dalam sebuah ruangan disini yungi mengatakan bahwa ia akan tinggal di kosan ini selama ia berkuliah Tante seun yang mendengarnya sangat senang sekali lalu tidak lama Tante seun mengantarkan yungi ke kamarnya setelah yungi sampai di kamarnya ia sangat senang sekali lalu bergegaslah ia untuk beristirahat namun tidak lama teman kos itu pun datang lalu ia mengajak yungi untuk dapat makan siang bersama namun disaat mereka makan siang datanglah wanita cantik yang mana ia adalah anak Tante seun yang bernama geun sook keesokan harinya Tante seun masuk ke dalam kamar yungi untuk membangunkan yungi pergi berkuliah lalu ketika yungi hendak pergi kuliah tiba-tiba Tante seun memanggil yungi dan lalu tante seun memberikan yungi makanan melihat hal itu yungi sangat senang sekali dan berterima kasih kepada Tante seun setelah pulang dari kampus yungi dan teman-temannya pergi ke tempat makan disini yungi mengatakan bahwa tempat ia tinggal ibu kosnya sangat aduhai akan tetapi ada wanita cantik yang lebih aduhai lagi disini teman-teman yungi mengatakan bahwa kita tidak perlu takut kepada wanita dan kita harus melakukan wikwik ke setiap wanita yang menggoda lalu setelah bertemu dengan teman-temannya yungi pun pulang tetapi dikarenakan yungi sangat mabuk akhirnya ia tertidur di depan tangga kosannya tak lama kemudian datang lagi un yang mencoba membangunkan yungi dan membantu yungi masuk ke dalam kamarnya lalu setelah mereka sampai di kamar geun mencoba membuka baju yungi akan tetapi yungi yang terkejut dan menolak ajakan wikwik mengusir geun dan geun pun pergi dari tempat itu esok paginya ketika yungi sedang gosok gigi ia keluar kamar kan tetapi ia melihat geun yang sedang cuci muka dan mengenakan pakaian seksi lalu yungi pun terangsang melihatnya yang kemudian ia pergi kamarnya kembali lalu setelah di kamar tante seun pun mengambil pakaian kotornya yungi kan tetapi ia melihat alat perang yang yungi seperti siap bertarung melihat tel itu yungi sangat malu dan legas meninggalkan tante seun tante seun pun hanya bisa tersenyum malam harinya yungi dan temannya pergi minum di suatu tempat di sini yungi menceritakan apa yang terjadi tadi pagi lalu temannya ini mengatakan bahwa tante seun seun ingin mengajak wikwik yungi dan yungi pun harus menerima ajakan tante seun itu sin pun berganti yungi yang kehausan ia terbangun dari tidurnya lalu ia bergegas pergi ke dapur akan tetapi setelah ia selesai dari dapur ia mendengar suara pemersatu bangsa dan ia melihat bahwa tante seun sedang melakukan olahraga malam khusus wanita melihat hal itu yungi sangat rangsang dan alat perangnya pun bangun tak lama kemudian ia melakukan olahraga lima jari yang membuat ia sangat merasa gembira sekali keesokan harinya yungi pergi ke kampus akan tetapi tak lama kemudian datang lagi un dan menghampiri yungi disini geon mengatakan bahwa ia sedang berulang tahun dan ingin merayakan bersama lalu yungi pun memutuskan untuk tidak pergi ke kampusnya pada hari itu dan mereka pun pergi merayakan ulang tahun geon bersama-sama dan mereka sangat senang sekali ketika merayakan ulang tahun geon bersama tak lama kemudian pulanglah mereka ke kosan akan tetapi mereka melihat ada wanita di depan kosannya yang mana wanita tersebut adalah kekasih dari yungi melihat hal itu geon sangat cemburu dan ia langsung masuk ke dalam kamar kosannya lalu yungi pun memperkenalkan Mila kepada tante seun dan lekas membawa Mila masuk ke dalam kamarnya disitu mereka melepas rindu dan kan tetapi tante seun masuk membawa pakaian yungi dan mengajak Mila tinggal tidur bersama dengan tante seun akan tetapi Mila terbangun pada malam hari dan mengajak yungi wik wik akan tetapi geon melihat hal itu dan ia merasa sangat cemburu keesokan harinya ketika Mila sedang mencuci muka datanglah Han dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah teman yungi disitu mereka saling berkenalan dan mengajak Mila pergi ke suatu tempat disini yungi sangat sedih sekali esok paginya Han dan Mila pun pergi disini mereka terlihat sangat bahagia akan tetapi dibalik semua itu Han punya maksud tersendiri dan Mila pun mengetahui maksud dari tujuan Han mengajaknya lalu Mila sangat marah dan pergi meninggalkan Han kan tetapi Mila sangat marah dan sedih lalu ia memutuskan untuk pergi mendengar hal itu yungi pun mencoba menahan dan menghampiri Mila kan tetapi ia sudah telat dan Mila pun sudah pergi disini yungi merasa sangat kecewa sekali keesokan harinya terlihatlah yungi sedang mengerjakan tugas kampus tak lama kemudian datanglah tante seun membawakan makanan untuk yungi melihat yungi yang sedang sibuk ia menyuapkan beberapa makanan tak lama kemudian mereka pun melakukan wik-wik namun setelah melakukan wik-wik itu yungi merasa bersalah sekali kepada Mila singkat cerita yungi pun menjadi pribadi yang keras yang mana kerap kali ia mengajak loanita untuk melakukan wik-wik dan melampaskan nafsunya itu namun setelah yungi melakukan wik-wik ia merasa sangat bersalah sekali kepada Mia dan memutuskan untuk menemui ibu kos Buseun untuk mengatakan bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya dan tidak mengekos disitu lagi keesokan paginya yungi pun bergegas dan meninggalkan kosan tersebut disitu terlihat Mila sedang menunggu dan ketika mereka bertemu yungi pun meminta maaf kepada Mila dan Mila pun memaafkannya sehingga mereka kembali bersama sekian video dari saya semoga kalian suka dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati